Kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual terhadap balita berusia 1,5 tahun oleh anak jalanan memuak kembali kisah kelam di Karawang, Jawa Barat. Ya, hanya berselang beberapa bulan kasus pembunuhan dengan korban anak-anak sebelumnya juga terjadi di wilayah ini. Dan berikut pemirsa liputan tim CSI menelusuri jejak kejahatan pelaku dalam aksi barbar bocah jalanan. Awan kelam lagi-lagi menyelemuti Karawang, Jawa Barat. Hanya dalam rentang waktu dua minggu, dua kasus berbeda yang menewaskan anak di bawah umur terjadi di kota yang dikenal sebagai lumbung padi ini. Bila 13 September lalu seorang anak perempuan berusia 11 tahun ditemukan tewas di kamar mandi rumah kontrakan lantaran dibunuh tetangganya sendiri, Maka, kali ini seorang bayi laki-laki berusia 1,5 tahun berinisial M juga ditemukan tewas di dalam kamar mandi toilet musola 27 September silam. Dan di desa Durenklari, Karawang inilah cerita kelam yang merengkut nyawa M terjadi. Keluarga J sehari-harinya memang melakukan ibadah sholat di musola yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya itu hanya sekitar 10 meter saja. Dan pada sore hari itu, sang ibu sedang melakukan ibadah sholat asar di mana sang anak atau M sedang bermain di depan rumahnya, di teras yang memang terlihat dari musola itu terlihat langsung, terlihat jelas sekali karena memang jaraknya tidak jauh antara musola dan juga rumahnya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapolsek Klari Karawang yaitu Kompol Relisman yang akan menjelaskan seperti apa kejadian pada sore hari tersebut. Kalau pelaku ini tinggalnya di Gang Dipo sebenarnya di Kerawang itu jauh dari sini, dari tempat kejadian itu jauh. Kemudian setelah diteliti bahwa pekerjaannya itu rupanya ini gepeng atau anak jalanan ini pelaku ini. Ya, memang di kondisi kamar mandi ini tidak begitu luas ya Pak ya. Berukuran berapa Pak kamar mandi ini ya Pak? Sekitar 1 meter x 1,5 meter. Waktu itu warga yang mencari-cari sekitar 1 jam kemudian yaitu kira-kira sekitar pukul 5 sore kemudian warga mencurigai toilet yang ada di belakang musola ini. Lalu kemudian ketika di tempat ini memang pintu tidak dapat terbuka sehingga warga terpaksa mendobrak pintu ini dan menemukan korban ya Pak ya. Bersama dengan pelaku berada di dalam kamar mandi yang berukuran 1 x 1,5 meter. Sementara itu Yadi, seorang warga yang pertama kali menemukan korban di dalam toilet mengaku sempat bertemu dengan pelaku yang datang mengemis ke warungnya. Pelaku bukan merupakan warga sekitar dan baru pertama kali terlihat di wilayah ini. Saya tanya sudah ketemu apa belum? Kata dia belum. Saya sempat bertanya apa dibawa sama saudaranya atau gimana? Kata dia enggak, enggak lama saya ke tempat istilahnya musola, saya di situ istilahnya ikut nyari dan kebetulan di sini ada dua tempat, istilahnya tempat wudhu di situ, istilahnya toilet ya. Untuk yang toilet pertama itu kelihatan pintu terbuka ya, saya lihat itu emang enggak ada apa-apa. Cuma pas yang di toilet kedua, saya penasaran kok itu pintu masih tertutup ya. Apakah orang-orang sudah nyari ke situ atau belum kata saya. Menurut, menghabiskan kepenasaran saya ya, saya masuk ke ruangan tersebut, saya buka pakai kaki dan ternyata di situ emang ada holban sama pelaku. Dan saya pun kaget ya, karena kagetnya apa. Karena sebelumnya saya melihat anak itu ada di warung saya gitu, minta istilahnya, minta sedekah lah gitu, saya kasih. Pelaku yang berinisial MS sempat hampir dihakimi warga sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Diduga, MS sempat melakukan tindakan asusila terhadap korban sebelum menghabisi nyawanya. Polisi sendiri hingga kini masih kesulitan mencari keluarga MS lantaran ia tak mempunyai identitas. Padahal keterangan orang tua pelaku sangat diperlukan untuk mengetahui usia MS guna menentukan proses hukumnya. Kita berupaya dengan sekuatan agar untuk bisa menemukan keluarga atau orang tuanya dalam rangka mendapatkan keterangan yang pasti tentang usia pelaku ya. Karena hal tersebut akan menentukan bagaimana penanganan yang sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan oleh penyidik kepada pelaku. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan memang usianya 10 tahun ya namun kita belum bisa memastikan. Nah kemudian apabila nantinya usia pelaku memang benar 10 tahun atau di bawah 12 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak yang melakukan tindak pidana dengan usia di bawah 12 tahun maka tidak bisa dibidana ya. Adanya kasus ini mengungkap fakta miris. Cerita kelam tentang kehidupan anak jalanan seperti MS yang telah terjatuh dalam lembah kriminalitas di usianya yang masih begitu dini. Dan yang lebih tragis lagi, korbannya adalah bayi yang begitu tak berdaya.